Lalu Prabh Budi, selanjutnya ini begini Prabh Budi, tadi kan ada tahapannya itu ada pilihan daftar dapat memilih paling banyak dua PTN. Nah ini di Medsos dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ada, ini kadang-kadang dari adik-adik itu bingung. Ya, bingung itu sebetulnya bagaimana sih caranya mendaftar itu, kemudian pendaftarannya itu milihnya berapa, kalau saya misalnya ada di Jawa Timur, kemudian apakah boleh memilih di Jawa Barat sama di Jawa Tengah, dan seterusnya. Ini kadang-kadang teman-teman, adik-adik ini masih bingung. Lalu kalau misalnya mau lihat prodi-prodinya ada di mana, Prof? Apakah di LTMPT juga menyediakan? Apa kemudian ada per PTN itu menyampaikan prodi yang ditawarkan SN berapa, kuotanya, dan sebagainya? Juga total dari daya tampung keseluruhannya, itu sebetulnya di SNMPTN itu ada berapa yang diperebutkan, Prof? Supaya nanti adik-adik ini bisa mengetahui terlebih dahulu, mungkin setelah selesai acara ini, segera searching prodi-prodi yang diinginkan, PTN-PTN mana yang diinginkan, beserta persyaratan-persyaratannya. Silahkan, Prof, barangkali di jelaskan. Oke, terima kasih Bu Is. Jadi teman-teman, adik-adik semua, saya ulang sekali lagi ya. Jadi artinya begini, kaitannya dengan pilihan program studi, itu yang sangat penting. Jadi prinsipnya, saya kira adik-adik juga sudah tahu persis betulnya, setiap siswa dapat memilih dua program studi dari satu perguruan tinggi atau dua perguruan tinggi. Itu. Nah, cuma catatannya sekali lagi, jika memilih dua program studi, maka salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SLTA asalnya. Tetapi kalau memilihnya hanya satu, boleh dimanapun. Saya kasih contoh. Kalau misalkan SLTA-nya itu ada di Makassar. Apakah siswa tersebut itu diizinkan untuk memilih dua-duanya di luar Makassar? Perguruan tingginya maksudnya. Misalkan ITS dan UNER misalkan. Itu tidak boleh, khusus untuk jalur SNMPTN ini. Kalau SLTA-nya dari Makassar, maka yang diizinkan, pertama memilih satu program studi, itu boleh dimanapun silahkan. Tidak masalah. Mau milih di ITS, ITB, UGM, UI. Kalau hanya satu program studi, tidak masalah. Tetapi kalau memilih dua program studi, SLTA-nya ada di Makassar, itu salah satu program studi yang dipilih harus universitas yang berada di provinsi di Makassar itu. Jadi entah itu Universitas Negeri Makassar atau UNHAS, kira-kira gambarannya seperti itu. Saya juga akan menyampaikan kepada ibu bapak dan adik-adik semua, jadi saya ulang tadi Prof. Azhari sudah menyampaikan. Jadi PTN dan program studi yang ditawarkan, nanti akan saya sampaikan bagaimana cara mencarinya. Di tahun 2022 ini ada 74 PTN, perguruan tinggi negeri, itu baik yang universitas atau institut. Kemudian ada 11 PTN, jadi yang dulu UIN-UIN itu, Universitas Islam, misalkan Sunan Kalijoko, kemudian dan sebagainya. Ada 11, kemudian ada 39 politeknik yang D4 saja, yang sarjana terapan saja. Nah, ini saya juga mengingatkan kepada adik-adik semua ya, jadi kalau adik-adik nanti memilih di PT KIN itu hanya diizinkannya yang ditawarkan itu prodi-prodi yang umum saja. Kemudian juga sekalian sosialisasi, adik-adik yang sekali lagi mendaftar atau mempunyai KIP kuliah, KIP kuliah yang dikeluarkan oleh Kemdibut Ristek, Dipus Labdik, itu nanti juga hanya diizinkan mendaftar di perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Nah, saya mohon izin, Bu Is, adik-adik biar tahu persis nanti setelah sosialisasi ini, bagaimana bisa melihat program studi termasuk persaratan dan sebagainya di masing-masing perguruan tinggi, adik-adik nanti akan melihat. Sebetulnya saya itu berkeinginan untuk masuk ke perguruan tinggi mana, program studi apa, kemudian di dalamnya ingin tahu juga persaratan prodi tersebut apa, kemudian 5 tahun terakhir itu persaingannya seperti apa. Jadi adik-adik masuk saja ke laman resmi lembaga tes masuk perguruan tinggi, kemudian di sana itu sekali lagi nanti akan ada macam-macam, halaman utama dan sebagainya, pilih saja di daftar PTN. Ini daftar PTN untuk jalur SNMPTN. Ini ada misalkan Universitas Syahkuala, Malikul Saleh, Tegu Umar, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah memilih, taruhlah contohnya kita memilih Universitas Syahkuala, kemudian setelah itu adik-adik bisa melihat. Oke, jalur SNMPTN di Syahkuala, jumlah prodi yang ditawarkan berapa, kemudian alamat webnya apa, kemudian di sini sekali lagi ada Scientech atau Sosum, di sini ada jenjangnya, ada daya tampung 2022, kemudian peminat di tahun 2021, jadi artinya bisa kira-kira sedikit memberi gambaran tahun kemarin seperti apa, kemudian termasuk apakah program studi tersebut itu membutuhkan portfolio, karena bukan program studi seni dan keolahragaan di sini, ada pendidikan dokter, teknik sipil, mesin, maka tidak ada harus mengunggah portfolio. Nah, sekali lagi kalau kita ingin melihat lebih jauh lagi, jadi sebagai contoh di sini, oke, teknik sipil, S1, Scientech, daya tampungnya berapa, kemudian tidak ada portfolio, kemudian syarat, sekali lagi syarat SMTA-nya, SLTA-nya itu apa, oh SMA jurusan program keahlian, SMA IPA, MIPA, dan sebagainya, SMK jurusan program keahlian, kontruksi, teknologi kontruksi, dan properti. Jadi artinya di sini termasuk adik-adik itu harus melihat dulu, boleh enggak, jadi misalkan, teknik, saya kok dari sosial, ini pasti enggak bisa, kira-kira begitu. Sehingga adik-adik sebelum mendaftar, itu pertimbangannya banyak. Termasuk, ini juga kita memperlihatkan sebetulnya, kalau kita lihat 5 tahun terakhir, itu seperti apa sebarannya. Artinya kalau kita lihat berapa jumlah peminatnya dari tahun ke tahun, kemudian daya tampung yang ditawarkan oleh teknik sipil USK tadi, kemudian kita bantu kira-kira prosentasenya yang diterima itu berapa. Oh ketat ternyata, di bawah 10 persen, terakhir 9 persen, kira-kira seperti itu. Sehingga sekali lagi, kami dari LTMPT mohon maaf karena masih pada kondisi COVID-19, belum pada kondisi ideal. Kalau ideal itu mestinya, terutama nanti kalau UTBK itu nilai keluar dulu baru mendaftar SB. Ini kita bicara SNMPTN, tapi paling tidak ini adik-adik sudah ada informasi secara lengkap di jalur SNMPTN-nya itu seperti apa. Terima kasih telah menonton!